selamat menikmati 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 Karena termasuk guru baru. Guru baru ya. Baru diterima PNS? Baru diterima PNS di tahun 2019. Mungkin banyak teman-teman yang seangkatan di sini. Oke, Alhamdulillah. Baik Pak Din, itu sekolahnya diletaknya? Ya, siapa? Sekolah saya letaknya di Kelurahan Lebunggajah. Oh, Lebunggajah. Kelurahan Lebunggajah, tepatnya di belakang gereja HKBP. Di sebelahan dengan Masjid Al-Muhajirin. Jadi kalau dari ceritas atau safarius SD, SMP, SMA, safarius di Lebunggajah itu masuk ke sebelah kanan. Jadi nanti turunan, ada gereja HKBP, nah di belakang itu ada masjid, nah di depan masjid itu. Jadi sekolah kami ini termasuk yang kuat dari segi toleransinya, Pak. Oh gitu ya, benar ya. Nah kita di sini, ada empat gereja di sini, Pak. Jadi ada empat gereja, ada beberapa masjid, ada sekolah, ada rumah sakit. Jadi sangat... Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah juga, itu ada programnya untuk toleransinya, Pak Din? Program apa, Pak? Program ada. Kalau misalnya... Kalau untuk yang guru agama Kristen, ada, ada gurunya. Ada nggak saling-saling mengunjungi gereja atau apa nggak ada ya? Kalau untuk saat ini, kemarin sudah kita diskusikan sama Ibu Duma Sinambela, selaku beliau juga yang megang anak-anak yang non-muslim. Karena beliau memang aktif di gereja, tapi kalau untuk misalnya ada, karena kita memang sangat dekat dengan gereja itu. Di belakang sekolah itu sudah gereja. Oke, Pak Din sendiri ngajar apa di sana? Itu, Pak. Kalau saya selaku guru pendidikan agama Islam. Oke. Pengajar di kelas 5 dan kelas 6. Oke, kelas 6. Ya, iya. Oke, Pak Din. Kita ngobrol santai nih. Saya ingin tahu nih. Ada sih... Ya, boleh, Pak. Motivasi awal, Pak Din, itu... Sama nggak kayak teman-teman misalnya dulu kok bisa ikuti guru penggerak gitu? Motivasinya apa dulu awalnya? Motivasinya sebenarnya karena tahu dari teman sih guru penggerak itu apa. Oke. Kemudian karena awalnya, kemudian saya ini kan tipe orang yang ingin cari tahu saja. Oke, super. Akhirnya saya ngajak teman-teman, ada lima orang yang ikut pada awalnya. Keja bareng, mengerjakan soal bareng. Satu sekolah, ya? Lulus sampai tahap. Ya, satu sekolah lulus sampai tahap. Lima-limanya lulus sampai tahap. Mau mikro teaching. Duanya menyerah. Menyerah? Jadi tiga yang masuk dan... Nah, dua menyerah dan tiganya masuk. Alhamdulillah masuk semua jadi guru penggerak. Calon guru penggerak pada waktu itu. Jadi tiga. Ada tiga orang. Di sekolah Pak Jun ada tiga ya? Ada tiga, ada tiga. Wih, mantap ya. Itu kenapa tuh kawan yang sebelumnya kok bisa menyerah itu? Yang pertama karena dia OPS dan lagi kondisi hamil. Jadi mungkin aku stres kali. Iya, iya, benar-benar. Yang satunya lagi proses dia mau masuk PPG, Pak. Pada waktu itu takut. Takut banyak. Ini kan kegiatan PPG itu tumburan. Akhirnya ya dilepaskan salah satu. Jadi beliau sudah sertifikasi sekarang. Oke. Rencana beliau baru mau ikut di angkatan 9 sama 10 ini. Jika ada di wilayah kota Palembang. Mantap. Ada nggak sih Pak Jun? Ada perubahan nggak? Dari awal sebelum ikut. Dan sesudah ikut selama hampir 1,3 tahun. Jelas ada, Pak. Ada perubahan nggak? Pastinya. Dari segi motivasi program, sekarang ajarnya itu gimana itu? Pertama, ketika awalnya, ketika kami mengikuti guru penggerak, ya kami bukan siapa-siapa. Tapi ketika pergantian dengan kepala sekolah yang baru, kemudian kepala sekolah yang baru melihat potensi kami, akhirnya kami dilibatkan. Misalnya, saya dijadikan pada waktu kepala sekolah Ibu Emi Trisna masuk dalam manajemen sekolah. Jadi jadi wakil. Kemudian satu teman kami, Ibu Dewi Kartika itu bendahara. Kemudian yang satu lagi, Ibu Amilus, itu sebagai pembina ekskul, ekskul pramuka pada waktu itu. Kita aktifkan kembali. Jadi, pertama, kepala sekolah melihat potensi kami. Kemudian, dari segi perubahan di sekolah, yang jelas pasti berdampak. Baik itu pembelajaran diferensiasi, di mana kami berusaha dengan mendapatkan ilmu, materi, yang diajarkan dari para PP, kemudian di LMS juga. Tentang pembelajaran diferensiasi, bagaimana kita harus melihat menjadikan anak itu sebagai orientasi utama berpihak kepada anak. Kita tidak lagi mengedepankan ataupun diri kita yang menjadi tumpual. Tapi, bagaimana kita mengeksplore anak tersebut, anak berani tampil, keinginan anak itu seperti apa. Misalnya, kemarin itu saya mengajarkan tentang hisah Nabi Sulaiman misalnya. Jadi, ada anak-anak yang tidak mau bercerita di depan kelas. Silahkan, anak-anak, kalau yang tidak mau bercerita, apa yang nanti Bapak bisa ambil? Pak, aku ngirim video. Akhirnya dia ngirim video. Pak, aku tidak mau cerita, aku mau menulis saja, Pak. Jadi, dia menceritakan dalam bentuk tulisan. Artinya, kita sudah berpihak kepada anu. Jadi, tidak kita semerta-merta, misalnya anak harus maju ke depan. Anak-anak, silahkan yang mau cerita. Semuanya harus cerita. Pokoknya, bisa nggak bisa harus cerita. Kita panggil satu-satu namanya, misalnya. Nah, dengan belajar dari guru penggerak, saya tinggal, anak-anak, siapa yang mau bercerita? Silahkan, maju ke depan. Sudah. Yang sudah bercerita, nanti dia dapat nilai, keterampilan bercerita. Kemudian, anak-anak nanti, yang belum bercerita, silahkan nanti, kirimkan video, ya, dari rumah. Nanti tolong dikirim ke Bapak. Dapat kita. Yang tidak bisa bercerita, misalnya, anak-anak, silahkan tuliskan cerita tentang kisah Nabi Sulaiman, misalnya. Jadi, dia menulis. Jadi, meskipun perlakuannya sama kepada anak-anak yang lain, misalnya semuanya tetap menulis. Yang sudah bercerita, dia tetap menulis. Tapi, untuk yang sudah berada di tampil, kita sudah dapat nilainya. Tapi, yang belum tampil, itu kita ambil dari nilai dia menulis. Jadi, dapat semua, Pak. Jadi, berpihakan kepada anak. Ada perubahan perspektif. Ada perubahan. Itu tidak harus memaksa sesuai dengan keinginan guru, seperti itu, ya. Iya, betul. Dari siswa itu ada yang ikan, ada yang misalnya, apa yang, ada yang, dalam ini, ya, kewan itu ada ular, tadi seperti ini. Jadi, jangan maksa ikan itu untuk memanjat sesuai skill-nya monyet, gitu ya. Jadi, jangan sampai monyet juga jangan dipaksa untuk berenang. Karena memang mereka punya skill yang berbeda-beda. Jadi, bisa saja tadi, ceritanya dari Pak Jin, anak-anak itu menulis saja malu dalam cerita. Apakah kita harus memaksa mereka? Kan, enggak juga. Benar ada alternatif. Menulis dan sebagainya sesuai dengan skill mereka. Nanti kita juga terima dari apa yang ada di fikiran mereka, gitu ya. Jadi, ada begini ya. Perspektifnya juga udah mulai berbeda, gitu Pak Jin, ya. Iya, benar itu, Pak. Jadi, sebelumnya, ini, dampaknya ke guru-guru gimana, tuh? Kemarin sudah pernah di, ini enggak? Di sosial? Di imbas, Kak. Bagaimana? Sudah, sudah. Pengimbasan. Sudah, ya, Man. Ada tiga guru penggerak di sekolah. Kalau saya sendirian di sini. Tapi kan ada boresi, Pak. Polaborasinya sangat mantap, gitu ya. Saya cerita dikit dong, Pak Jin. Apa sih program yang implementasikan di sekolah? Itu satu tim atau gimana? Beda ya? Beda grup, ya? Beda, beda. Beda grup, Pak. Kalau saya kan guru pendidikan agama Islam, sedangkan dua teman saya itu guru kelas. Kemudian jenjangnya juga, kalau yang satunya itu guru kelas 6, satunya guru kelas kelas 1. Tapi untuk yang guru kelas 6, karena saya, di sebelah sekolah saya ini ada masjid. Jadi saya buat program pembiasaan sholat zuhur. Nah, mungkin nanti itu yang bisa saya sosialisasikan, mohon bantuan dari yang guru yang keras tinggi, kan. Itu, Pak. Jadi sholat zuhur berjamaah, ya? Iya, sholat zuhur berjamaah. Jadi dia di samping masjid, Pak. Untuk jadwannya bagaimana, Pak? Apakah ganggu dengan pelajaran lain atau bagaimana? Ada penyesuaan atau bagaimana? Kita kan pulangnya, kalau untuk kelas tinggi, itu kan 11.55, Pak. Jadi pas azan. Jadi fenomena program ini, memang saya buat karena jadikan kalau ketika anak pulang, itu waktu azan. Sedangkan orang tua itu bertumpuk, menjemput anaknya. Padahal lagi kondisi azan di depan sekolah itu. Jadi kalau kita tidak tidak mengantisipasinya, yang azan-azan, yang keluar sekolah-sekolah, kemudian yang Bapak-Ibu yang ngobrol di depan, dan lain sebagainya, di jalan-jalan, ramai, padat. Makanya dengan adanya program pembiasaan sholat zuhur berjamaah, apalagi kami kan tidak ada musolat. Saya kerjasama dengan pihak masjid, pihak yayasan masjid, menemui beliau, minta persetujuan beliau, izin beliau, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian saya sosialisasikan dengan guru-guru bidang studi juga, sama-sama gimana, kemudian saya sampaikan kepada wali kelas, kemudian saya buat jadwalnya, dan itu ditempel di kelas. Jadi anak-anak sudah tahu, oh misalnya hari ini yang jadwalnya kelas 6A misalnya, sudah siap-siap, tinggal berangkat ke masjid. Itu saja. Tinggal nanti pengkondisian saja, minta mohon bantuan dari guru-guru yang tidak bertugas, tidak mengajarkan pengkondisian anak ketika berangkat, sama pulang. Karena kan kalau, ya namanya anak-anak Pak ya. Ya. Oke, oke. Jadi sebelumnya belum ada program itu ya Pak Zin ya? Belum, belum. Bahkan ada orang tuanya yang ikut sholat kan? Jadi daripada dia nunggu anaknya, karena dia tidak tahu sholat, jadi orang tuanya yang ikut sholat. Itu yang kita harapkan. Ada dampaknya meskipun sedikit, pasti juga akan menggiri mereka ini ya. Daripada nunggu gosip itu ya, ada azam, yuk mas. Oke, itu nanti apakah jadi program sekolah? Apakah sementara ini programnya bergantian antar kelas atau gimana? Sebenarnya itu saya ajukan untuk program sekolah sih Pak. Dan itu saya ajukan sama Ibu Emi Trisna pada waktu itu. Dan ketika COVID-19 COVID ya, COVID. Kemudian itu sempat stop. Kemudian akan kita lanjutkan lagi. Sudah saya sampaikan juga sama pihak masjid. Dan pihak masjid sangat setuju. Tinggal kadangkan ada yang namanya itu Marbot Masjid Pak ya? Nah, namanya anak-anak ya. Itu aja sih. Kalau program sekolah, karena sudah jadi pembiasaan. Jadi kalau bisa memang sudah anak-anak sebelum pulang, itu sudah disiapkan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Oke, oke. Itu sudah berjalan itu. Untuk ada nggak yang kan ada tiga nih guru nih, guru Panggerak. Ada kegiatan kayak projek kolaborasi nggak antara mereka itu? Iya, kalau kemarin itu ada Ibu apa? Ibu Ami ya Pak ya? Jadi mayoritas kan di sekolah kami ini anak-anaknya ini kan agak jauh-jauh nih rumah-rumahnya. Kemudian ayat pelosok-pelosok lah ayat pelosok-pelosok. Jadi ada beberapa anak itu yang tidak bisa baca. Yang tidak bisa baca. Jadi kami kumpulkan anak-anak yang tidak bisa baca. Mulai dari jenjang kelas 4 kelas 3 termasuk Ibu Ami ini kan kelas 2. Jadi dikumpulkan. Kemudian juga ada mahasiswa kampus mengajar. Jadi kita manfaatin nih kolaborasiin sama beliau. Jadi beliau mengawasi beliau juga kadang ngisi. Jadi dikasih jedah misalnya antara istirahat ataupun kalau nggak salah ini ambil 1 jam 1 jam jam ke 0 pagi anak-anak yang dikumpulkan misalnya jenjang kelas 3 dulu dikumpulkan. Nah nanti anak-anak yang merdeka belajar itu siapa yang tanggung jawabnya? Dia yang ngajar. Ngajarin baca. Ngajarin baca. Jadi khusus anak-anak yang memang keterlambatan membaca sih bukan melajarin baca. Keterlambatan dalam membaca. Itu kolaborasinya disitu. Oke. Kemudian literasi keterlambatan literasi juga. Ya Pak? Siapa PP-nya? Sama Pak. Ibu Resi sama kami satu kelompok sama Ibu Ami itu Ibu Resi. Kemudian satu lagi itu Ibu saya lupa namanya siapa. Sudah mau saya sebut tadi. Berarti tiga itu beda-beda semua ya? Tidak ada satu kelompok ya? Ada satu kelompok. Ibu Amilus tadi satu kelompok Pak. Sama saya. Oke. Jadi untuk sejauh ini dampak ke sekolah projek yang berjalan tadi ya untuk seluruh berjamaah ya. Apakah ada program lain Pak Din? Kita ada program yang saya ajukan kemarin namanya program Majelis Taklim berbasis sekolah Pak. Majelis Taklim berbasis sekolah. Berbasis sekolah. Majelis itu kan jadi program ini adalah tempat belajar. Jadi anak-anak dikumpulkan di satu ruangan ataupun di lapangan. Tapi ini kita koordinasikan dengan semua wali kelas. Khususnya kalau untuk saat ini itu yang bisa dilakukan untuk jenjang kelas 4, 5, sama 6. Tapi kami kelas 5 dan kelas 6 dulu. Baru percobaan. Kalau sebelumnya saya sudah di Pusri dulu. Di Pusri. Saya selaku ketua Majelis Taklim. Di situ sudah berjalan dengan baik. Dan ini saya terapkan di SD Negeri 246 saat ini. Nah untuk untuk kegiatannya jadi kita seperti apa ya. Jadi anak-anak itu per kelas per kelas itu di dikasih jadwal. Dikasih jadwal untuk penampilan. Kalau di Pondok Pesantren itu namanya Muhadoro Pak. Muhadoro itu mereka itu tampil ceramah. Nah tapi ini bukan ceramah. Tapi ini sifatnya bagaimana wali kelas itu menampil wali kelas itu dan siswanya di tiap minggu. Misalnya kami ngambil di hari Jumat setiap minggunya. Itu menampilkan. Misalnya ada yang MC kemudian ada yang membaca Al-Quran kemudian ada yang menyampaikan bisa sifatnya ceramah bisa sifatnya pindahatuh bisa sifatnya bercerita tentang misalnya kebersihan. Kita gak usah materi yang berat-berat apalagi SD kan materi kebersihan. Nah tergantung dari anak itu yang mau ditampilkan. Mereka mau menampilkan puisi mereka mau menampilkan nasyid mereka mau menampilkan drama jadi seperti pentas seni Pak tapi kita sebut disitu majelis ta'lim. kemudian di akhir nanti ada komentar dari salah satu guru yang memberikan komentar tentang penampilan anak-anak tersebut. Disitu. Itu program yang pertama. Program yang kedua dari majelis ta'lim berbasis sekolah itu jadi setiap Jumatnya setiap Jumatnya itu ada infak anak-anak secara sukarela. Dan itu kita kumpulkan. Peluruh? Peluruh anak-anak. Iya. Peluruh anak-anak. Itu kita kumpulkan. kita kumpulkan. Kemudian setiap Jumatnya itu kita sampaikan. Misalnya nih di kelas 1A saya contohkan di kelas 1A itu ada anak-anak yang tidak punya tas atau tasnya itu sudah tidak layak lagi. Kita beli tas. Misalnya lima kita kasih dari uang mereka sendiri. Ada yang sepatunya tidak layak kita beli sepatu. Berarti mereka ada uang yang disisihkan tiap hari Jumat terus balik ke mereka lagi. balik ke mereka lagi. Kita sampaikan sama mereka. Jadi itu termasuk program Majelis Taklim berbasis sekolah yang yang dilakukan. Bisa juga sifatnya kunjungan tapi kami belum melakukan kunjungan. Untuk saat ini kalau untuk di SD 246 itu baru sudah banyak sudah hampir kalau tas aja itu sudah sekitar 20-an tas kemudian sepatu pakaian itu sudah dari uang-uang mereka itulah yang kita berikan. Berarti untuk kriterianya yang urusin guru ya? Ya itu sudah didata dari awal. Jadi nanti untuk minggu ini ini yang dapat. Minggu depan ini yang dapat. Minggu depannya lagi ini yang dapat. Seperti itu. Mantap, mantap. Saya setuju sekali dengan program itu Pak Din. Jadi dua dua Jadi maka diminta sebelumnya saya juga bertemu dengan guru agama Islam juga ya. Bagaimana sih efek agama Islam itu terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita diskusi ke mereka saya juga ngomong kalau seorang siswa itu dikasih pertanyaan misalnya dalam sebuah tes itu kita harus titik-titik kepada orang tua A. Berbakti dua apa dan sebagainya mereka pasti bisa menjawab ya. Berbakti pasti sebagainya. Tetapi dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak menjamin orang yang menjawab itu juga akan berbakti sama orang tua. Benar nggak? Jadi mereka tahu oh benar baik dan buruk dan sebagainya mereka pasti niwanya juga pasti 90 ke atas karena memang dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi PR kita memang sebenarnya sebagai guru agama itu menurut saya bagaimana sih apa yang mereka ajarkan itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya tadi setuju sekali sama Pugang Pak Tin itu. Jadi ada proyek yang memang kita ajarkan untuk berbagi. Bagus sekali itu berbagi terus mereka ada setiap Jumat itu ngisihkan uangnya dan uniknya ini tidak disumbangkan ke yang lain. Bener nggak? Jadi pada kawang sendiri dan mereka akan belajar bagaimana berbagi sama kawang yang kurang mampu. jadi kehidupan mereka itu bukan hata mereka itu bukan untuk mereka harus disisikan sama yang lain dan sebagainya. Saya kira itu bisa dilanjutkan Pak Tin untuk program ini dan mungkin dikasih nama yang lebih unik nama apa untuk berbagi. Bagus sekali Pak Tin. Apakah ada ini pengembangan lain nggak? Misalnya itu nanti akan kemana dan sebagainya. Itu kira-kira berapa sih dapatnya kalau boleh tahu kalau tiap Jumat kalau tiap Jumat itu bisa terkadang sampai karena kita ini dikumpulkan Pak ya kalau yang ambilnya itu siswa itu lah jadi siswa yang masuk ke kelas-kelas sudah pulang semua Pak itu sebentar saya ngambil ngamanin tas sebentar nanti dikunci untuk laporannya itu biasanya kita ada bendaharanya Pak jadi langsung disetorkan sama bendaharanya dan yang ambilnya juga bukan kita anak-anak yang hitungnya anak-anak jadi anak-anak langsung disetorkan jadi langsung tahu bukan kita yang masuk ke kelas-kelas tapi anak-anak yang masuk ke kelas-kelas nanti disetorkan sama bendahara nanti lebih kurang 200-300 lah oke jadi memang sesuai dengan program pendidikan kita kemarin ya ada jiwa ownershipnya ya dari siswa ya mereka yang urusin sendiri ya ya termasuk program majelis taklim itu juga termasuk yang penampilan siswa itu juga itu tergantung dari siswa Pak tergantung dari siswa bagaimana siswa ingin menampilkan misalnya Bu bagusnya misalnya kan wali kelasnya bilang anak-anak minggu depan kita mau tampil oh iya Bu Bu saya mau menampilkan puisi Bu misalnya kan Bu saya mau menampilkan Bu bagaimana kalau misalnya kita drama nah jadi memang punya mereka jadi suara anak keinginan anak kepemilikan jadi memang kegiatan itu acara itu memang langsung dari kelas itu sendiri jadi milik mereka sedangkan kalau untuk berbagi berarti mereka latihan untuk public speaking ya ya public speaking itu kalau ditawarkan ke anak dan anaknya itu menyodorkan diri mereka untuk menawarkan diri berarti efeknya sudah bagus itu berarti mereka sudah gak harus dibagi-bagi lah bagi-bagi lagi kamu ditunjukkan sebagainya gak lagi kayak gitu ya ya insya Allah enggak insya Allah enggak karena ya ada kan ada pasti anak itu ada yang malu-malu dan ini juga sifatnya bukan hanya agama Islam saja kalau ketika penampilan jadi mereka bisa dilibatkan dari segi agama baik itu Kristen jadi mereka juga ketika misalnya drama ataupun bercerita itu siapa saja jadi bisa apalagi juga kita punya program kebaktian dari Ibu Duma jadi setiap Jumat yang sama ketika kita lagi bagi-bagi itu sama semuanya mendapatkan hak yang sama jadi artinya sama jadi tidak harus memandang membedakan sama ya jadi kalau dia berhak menerimanya misalnya dapat tas tetap meskipun itu infak Jumat dia tetap ambil bagian dan kita tidak misalnya yang non-muslim harus infak karena ini kan sifat infak yang non-muslim tidak infak enggak jadi silahkan siapa saja yang mau infak jadi kita karena efeknya dan itu diterima oleh semua siswa tidak memandang agama dan ras ya bagus sekali ya itu memang sangat setuju berarti kita tanamkan siswa kita bahwa kegiatan sosial itu tidak harus memandang suku agama dan ras benar enggak dari dari kecil disana ada berapa ini Pak ada berapa agama jadi penuh oleh siswa disini ada dua agama sih Pak sebenarnya Islam sama Kristen sama Kristen Kristen sama Katolik tapi untuk guru agamanya baru satu Ibu Duma itu lah oke jadi guru agamanya Pak sama yang satu lagi ada ya ada kalau kami ada tiga guru agama agama Islam karena banyak banyak kan kemudian untuk yang agama Kristen itu ada lebih kurang 30-an siswa 30 atau 40 apa sih oke banyak lumayan banyak dari kelas 1 sampai kelas 6 terus ini harapan sekebutkan gimana nih Pak Din nih programnya mau ngadarin lagi apa melanjutkan yang sudah ada untuk saat ini yang jelas dikonsistenkan dulu kalau bisa memang jadi program sekolah karena bagi saya untuk mewujudkan profil Pancasila itu di situ kan ada berkebenekaan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa berakhlak mulia ada mandiri berpikir kritis jadi menurut saya dengan penampilan itu anak-anak itu sudah berusaha mereka sudah misalnya yang menampilkan cerama yang lainnya mendengarkan cerama sudah lengkap yang berani tampil menjadi MC misalnya yang misalnya bercerita dan sebagainya mereka sudah mandiri mereka sudah berpikir kreatif kolaborasi dengan wali kelasnya dan ini ya menurut saya sih itu sudah include semua di majelis taklim berbasis sekolah itu kemudian yang sifatnya sosial tadi ya dari kita dari kita dari anak-anak dan untuk anak-anak artinya ini harus tetap dijalankan karena menurut saya hal yang paling penting di sekolah itu adalah pembiasaan karena pembiasaan itu kalau terus dilakukan anak-anak akan terbiasa tapi kalau program yang hanya misalnya tidak dibiasakan ya itu untuk apa yang penting yang penting fokus satu dua program dulu dimaksimalkan ya menjadi sebuah kebiasaan budaya di sekolah daripada kita membuat proyek banyak tapi gak jalan gitu Pak Dina gak jalan oke nah itu respon orang tua sama kepala sekolah gimana bisa cerita gak yang jelas kalau respon dari orang tua anaknya pasti orang tuanya pasti bangga ketika misalnya penampilan apa misalnya Pak ya tapi penampilan apa misalnya anaknya tampil nasyid misalnya atau bernyanyi misalnya kan dia akan pasti cerita sama orang tuanya itu orang tuanya Pak itu dokumentasikan gak di foto dia dokumentasikan dia termasuk misalnya anak-anak yang menerima tas itu orang tuanya ada orang tuanya harus wajib hadir datang untuk iya wajib hadir Pak orang tuanya wajib hadir menerima tas orang tuanya dipanggil di foto itu ya dipanggil ya di dokumentasi bagus sekali ya jadi orang tua itu menerima manfaat benar ya dari sosial di hari Jumat saya pikir kalau misalnya tahu orang tuanya mereka gak ragu-ragu juga ngasih infak seikhlasnya gitu ya iya gak ada tuntutan maksudnya Pak kita pertanggung jawabannya jadi kalau misalnya orang tuanya kan lihat langsung oh ini tuh setiap Jumat itu anak-anak itu infak ini yang diberikan untuk anak-anak yang lain sampai misalnya 10 tas kami bagiin kan tahu harga tas aja kita pilihkan yang standar ada media sosialnya sekolah kita baru buat Pak Pak Jin itu sangat sangat perlu sekali jadi semua kegiatan di dokumentasinya itu harus ada itu biar nanti jangan sampai program yang bagus ini cuma diketahui di sekitar sekolah aja gitu kan makanya kita harus ke media sosial salah satunya juga sekarang saya undang Pak Jin untuk sosialisasi itu biar semua orang tahu bahwa bagus loh program ini jadi bisa ditiru oleh orang lain toleransi juga diterapkan sejak dini bahkan program sosial ini juga bisa dirasakan oleh sesama teman di sekolah dan itu sangat harus ditanamkan bagaimana mereka nanti dewasa mengenang programnya Pak Jin dulu saya di sekolah diajari loh misalnya setiap hari Jumat ngumbang dan dikasikan ke temannya itu aduh membekas sekali pasti karena memang kalau saya sendiri dulu sangat membekas kegiatan sekolah sekolah terutama di SD itulah memang yang harus gampang diingat Pak Jin yang gini Pak Jin untuk yang terakhir nih kasih dong motivasi motivasi ke kita untuk kata-kata penutupnya gimana nih harapannya yang sudah dirasakan pada kawan-kawan harapannya Pak ya ya harapan saya sih motivasi pada kawan-kawan semua motivasi dari dulu saya memiliki motivasi jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain ketika kita bermanfaat untuk orang lain maka insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan jikapun orang lain tidak bisa memberikan kita suatu manfaat tapi yakinlah bahwa Allah akan selalu memberikan kita kemudahan dalam setiap apa yang kita lakukan jadi intinya begini Pak Jen meskipun yang kita harus motivasinya yang memang bermanfaat sama orang lain tapi jangan mengharapkan yang kita kasih manfaat itu ya jadi kadang kita tuh oh aku udah bantu kamu nih kamu harus lantai lain kali bantu aku dong tidak seperti itu ya jadi total kasihkan ke semua meskipun dia lain kali gak bantu kita tapi Allah juga akan mungkin dalam tanda kutip menabung akan ditulai kepada orang lain untuk membantu kita benar ya Pak Jen ya benar oke tadi yang intinya adalah dikasih kemudahan dalam hal apapun luar biasa Pak Jen terima kasih ya telah sharing ya programnya ya terima kasih banyak luar biasa kawan-kawan semua program tadi yang bagus sekali di tingkat SD bisa ditanamkan untuk toleransi tanamkan untuk berbagi dan inilah yang memang kita harapkan bagaimana program agama Islam terutama yang agama yang mungkin pada waktu sekarang juga masih berpikir hanya menghafal dan sebagainya tapi Pak Jen ini sudah mengerikan contoh program agama itu harus ada sebuah proyek bagaimana mereka dikasih nilai kejujuran berbagi dan itu sangat membentas kepada anak-anak kita terima kasih Pak Jen salam dulu penggerak selamat pagi Indonesia selamat pagi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai jumpa walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Pak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati